Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku Air pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari roti tawar yang hasilnya kue legit dan gurih dan yang jelas kue ini bisa bertahan lama tidak cepat basi sehingga sangat cocok untuk isian snack box maupun ide jualan nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat 1000 ml santan atau 1 liter santan akan saya rebus sampai mendidih jangan lupa sambil diaduk-aduk selama proses merebus supaya santan tidak pecah setelah santan mendidih matikan api masukkan 75 gram margarin untuk kita lelehkan saya menggunakan roti tawar sekitar 400 gram tidak saya sebut jumlah lembarnya karena ini roti tawar terdiri dari dua merek yang lebar rotinya berbeda tadi saya timbang ada 400 gram roti tawar kita potong-potong kecil berbentuk dadu selanjutnya potongan roti ini akan saya siram dengan santan dan lelehan margarin untuk menyiram santan ini teman-teman ya kita perkirakan sampai semua roti terendam dengan santan jadi semua bagian roti bisa menyerap santan karena jika ada roti yang belum basah atau tidak bisa menyerap santan ketika diolah menjadi adonan kemudian dikukus atau dipanggang maka kue yang dihasilkan bisa berongga di dalamnya kita tuang santan secara bertahap sambil diaduk-aduk tetapi kita tetap menjaga roti atau potongan roti tetap bertekstur tidak hancur sama sekali dan untuk menggunakan santan ini teman-teman ya kita tidak perlu menunggu santan sampai dingin santan tidak kita gunakan semuanya kita gunakan seperlunya saja di wadah lain kita pecahkan 3 butir telur tambahkan 10 sendok makan jembung gula pasir artinya tidak terlalu peres juga tidak terlalu munjung untuk pemberian gula disesuaikan dengan selera kalian jika kalian suka manis gula bisa ditambah tambahkan seperempat sendok teh garam satu saset vanili bubuk kita aduk sampai gula larut setelah dirasa gula larut kita bisa menambahkan 10 sendok makan jembung tepung terigu disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang kemudian tambahkan 5 sendok makan jembung tepung maizena kita aduk sampai semua bahan bercampur rata aduk sampai adonan aduk sampai adonan bercampur rata selanjutnya kita tuang adonan ke dalam rendaman roti tawar aduk sampai adonan betul-betul tercampur rata siapkan loyang dan olesi dengan sedikit margarin kemudian alasi loyang dengan baking paper supaya kue mudah dilepas dari loyang nantinya untuk loyang saya menggunakan loyang dengan ukuran 20 cm x 20 cm setelah baking paper terpasang dengan rapih ulesi dengan margarin tipis-tipis tuang adonan ke dalam loyang jangan lupa aduk-aduk adonan sebelum dituang ratakan permukaan adonan dengan menggunakan centong supaya rapi untuk menghindarkan rongga terbentuk di dalam kue maka tusuk-tusuk adonan dengan menggunakan centong atau spatula ini untuk memastikan bahwa semua adonan sudah mengisi penuh loyang secara merata terakhir hentak-hentakan loyang atau goyang pelan-pelan loyang untuk memastikan tidak ada rongga udara yang terbentuk di dalam adonan selanjutnya kita akan memanggang kue sampai matang untuk waktu panggang silahkan menyesuaikan dengan jenis oven yang kalian gunakan dengan menggunakan oven tangkring seperti ini saya memerlukan waktu kurang lebih 40 menit untuk kue matang setelah kurang lebih 40 menit kue saya cek dengan menggunakan tes tusuk lidi dan ini lidi sudah kering artinya kue sudah matang dan siap untuk diangkat tunggu kue agak dingin baru kita lepas dari loyang kemudian potong-potong kue sesuai selera biasanya saya potong menjadi kurang lebih 30 sampai 33 potong kue dan ini hasilnya teman-teman ya kue yang sudah dipotong ini terlihat teksturnya sangat lembut tetapi ini kesat teman-teman ya tidak melenyek akan saya ctp bismillah hmm ini betul-betul enak teman-teman ya rasanya gurih aromanya juga harum dan rasa manisnya juga pas dan jika kalian tertarik untuk menjadikan ide jualan maka kalian bisa mengemasnya dengan plastik seperti ini tempelkan stiker supaya semakin menarik terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung cqr channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati